Katanya nih, kalau mau terus tambah pinter, kita tuh harus rajin baca buku. Bener gak sih teman-teman? Kalau aku sih gak setuju ya, karena menurutku ada banyak hal lain nih yang harus kita baca selain buku. Apa aja nanti aku akan bagiin di sini, jadi ikutin terus videonya sampai selesai. Sekarang aku mau halo-halo dulu buat kamu yang baru bergabung. Aku Peti, kamu lagi nontonin segmen Main Mata. Di sini aku suka ngebahas soal bebukuan, jadi kalau misalnya kamu suka baca buku, jangan lupa subscribe channel itu Potluck Podcast Kolektif, terus follow juga di Instagram at Potluck Podcast. Balik lagi ke pernyataanku tadi ya, kalau mau nambah pinter, ada banyak hal lain yang harus dibaca selain buku. Memang sih, buku itu tuh bisa dibilang salah satu sumber informasi yang terpercaya, karena untuk bisa membuat buku, dia tuh harus melewati proses yang cukup panjang ya. Ada beberapa tahapan, kemudian juga dia melewati berbagai pemikiran orang-orang. Tapi, percayalah teman-teman, kalau cuma baca buku doang, nggak bakalan nambah pinter juga. Nah, makanya di sini aku mau berbagi 4 hal lain yang bisa kita baca nih, selain buku. Yang pertama, membaca website-website terkurasi. Sekarang ini kan media online tuh udah bertebaran lah ya di internet. Dan nggak sedikit juga sih, media-media ini tuh yang menyebarkan berita atau informasi yang hoax, atau konten-konten yang misinformasi. Memang kalau misalnya kita salah nih memilih untuk membaca media, bisa jadi kita juga akan menyebarkan informasi yang salah. Dan memang juga, media dengan konten jurnalisme yang berkualitas dan juga mendetail, sekarang ini tuh banyak yang meminta pembacanya tuh untuk berlangganan, baik itu langganan bulanan atau tahunan ya. Dan sebenarnya ini bisa dipahami juga sih, karena untuk membuat konten-konten berkualitas untuk kita baca gitu ya, mereka juga butuh support dari kita. Jadi kita juga harus melakukan itu. Dan sesekali juga media-media ini tuh memberikan akses ke beberapa artikelnya untuk bisa dibaca sama siapa aja. Tapi nih, masih ada juga media yang menawarkan konten yang berkualitas ini dan juga yang mendetail ya, tanpa mewajibkan pembacanya tuh untuk menjadi member yang berlangganan. Salah satunya yang sering aku baca ini nih, namanya Project Multatuli. Websitenya itu di projectmultatuli.org. Nah, kenapa aku suka sama Project Multatuli ini? Karena mereka itu suka membahas isu-isu penting nih, yang sebenarnya harus jadi sorotan ya, dan harus dibaca oleh lebih banyak orang lagi, tapi justru tuh jarang dibahas. Misalnya, mereka suka ngebahas isu soal feminisme, kemudian juga soal kaum-kaum yang terpinggirkan, atau kaum-kaum nomor dua, terus mereka juga suka ngebahas isu-isu pinggiran nih, dibalik topik yang sebenarnya tuh ramai banget diobrolin orang. Nah, topik-topik kayak gini sebenarnya kan gak sering ya, dibahas di media mainstream. Karena biasanya kan mereka membuat konten yang clickbait, atau mungkin konten yang sepotong-sepotong gitu ya. Jadi, kalau misalnya tujuan kita membaca itu untuk bikin kita makin pinter, ya tentunya baca konten-konten kayak gini gak bakalan bikin kita pinter dong. Makanya kenapa aku suka banget sama Project Multatuli, karena memang tujuan mereka itu tadi ya, ngebahas suara-suara yang terpinggirkan, kemudian komunitas-komunitas yang diabaikan, terus juga ngebahas tentang isu-isu mendasar yang disisihkan. Karena untuk kita bisa mendapatkan pemahaman penuh nih akan satu isu, tentunya kita gak bisa cuma ngeliat dari satu sudut pandang ya. Makanya menurutku konten-konten yang ada di Project Multatuli ini wajib banget untuk jadi bacaan kita sehari-hari, supaya kita bisa punya pemahaman yang lebih penuh tentang satu isu. Nah, kalau misalnya kamu suka membaca website-website kayak gini nih, coba kasih dong rekomendasinya, tulisin di kolom komen, biar aku sama teman-teman juga bisa baca. Oke? Kemudian yang kedua, membaca yang tersirat. Ini kalau istilah bahasa Inggrisnya, read between the lines. Nah, membaca yang tersirat ini dalam arti, berarti kita bisa melihat nih, makna dibalik perkataan atau perbuatan seseorang ya, yang mungkin tidak disampaikan secara gamblang gitu. Kalau misalnya contoh yang paling gampang, dan mungkin ini sering jadi joke di kalangan banyak orang gitu ya, misalnya dalam hubungan percintaan nih, kan ada cerita pacar nanya ke pasangannya, kayak, aku gendutan gak sih? Terus kemudian pasangannya bilang, iya kamu gendutan deh. Terus si pacarnya bete dong ya, karena sebenarnya yang dia harapkan adalah untuk pacarnya bilang, enggak kok sayang, kamu itu tetap yang sempurna di mata aku. Nah, tapi ini contoh yang receh banget ya. Cuma nih, kemampuan untuk membaca yang tersirat, itu tuh sebenarnya penting banget dalam sebuah hubungan relasi ya, baik itu relasi percintaan, temanan, maupun juga pekerjaan. Soalnya kemampuan ini tuh, membantu kita untuk bisa memahami intensi orang lain, ketika orang itu tuh gak bisa mengutarakan secara belak-belakan. Contohnya lagi nih, misalnya ya dalam hubungan pertemanan, kita lagi teleponan sama teman kita, berjam-jam, terus sampai jam 12 malam. Nah, pas jam 12 malam itu, teman kita ditelepon bilang, wah gila nih udah jam 12 malam aja. Nah, kalau misalnya kita gak peka nih ya, ngebaca apa maksud dari dia, kita mungkin akan bisa nanggepin kayak, iya nih, gilanya seru banget kita ngobrol. Terus abis itu ya kita lanjut lagi nih, ceritain apa yang lagi kita obrolin. Padahal sebenarnya, mungkin aja maksud teman kita itu kayak, ini udah jam 12 malam, gue ngantuk, jadi kita udahan dulu yuk. Jadi memang dibutuhkan observasi yang lebih mendalam ya, untuk bisa membaca yang tersirat. Karena di situ tuh memang bisa tercipta komunikasi yang lebih baik, antara kedua belak pihak, terus abis itu ya bisa menciptakan kompromi yang enak juga di antara keduanya. Dan kalau misalnya kemampuan ini lama-lama dilatih, terus menerus, ya kita juga pasti akan bisa membaca dengan lebih baik lagi. Misalnya kita jadi bisa membaca gestur, ekspresi wajah seseorang, atau mungkin penekanan di kata-kata tertentu ya, ketika dia lagi mengucapkan sesuatu. Dari situ kita bisa menciptakan hubungan atau relasi yang juga pastinya jauh lebih baik. Yang ketiga, membaca situasi. Nah, ini juga menurutku tuh penting banget ya, khususnya di ranah media sosial nih. Soalnya kan ya pasti banyak dari kita udah tau juga lah ya, netizen itu mulutnya kan tajem banget ya. Atau mungkin tangannya sih yang tajem, karena kan kalau ngetik pake tangan bukan pake mulut ya kan. Nah, kadang ketika kita ngeliat satu pernyataan gitu ya, dari tweet seseorang, pasti kan ada aja tuh ya yang langsung nyamber nih, komen gitu. Entah karena dia ketrigger, ya atau mungkin karena alasan lain, aku juga gak tau. Tapi, itu sih menurutku kayaknya kemampuan mengetik dia tuh melampaui kecepatan berpikirnya deh. Soalnya kan sebenernya untuk kita bisa membuat kesimpulan ataupun tau latar belakang seseorang cuma dari satu tweet, itu tuh sulit banget ya. Jadinya kan memang jatuhnya tuh lebih ke asumsi. Dan kalau misalnya asumsi itu disebarkan terlalu cepat, itu bisa menciptakan asumsi-asumsi baru yang bisa jadi ternyata misleading. Jadi, kemampuan membaca situasi tuh termasuk ke observasi ya, ke orang tersebut. Misalnya, apa sih yang mau dia sampaikan? Kemudian juga kita mencari tau dulu, kondisi sebenarnya dari orang tersebut tuh kayak gimana. Dari situ kan kita jadi lebih ngerti, kemudian mungkin juga jadi lebih berempati gitu ya. Dan kemudian tentunya kita jadi akan memikirkan lagi apa yang mau kita sampaikan. Yang sebelumnya kita pikirin, udah bener atau belum? Misalnya nih, di kehidupan nyata gitu ya, kita lagi ketemuan sama seseorang, sama temen lama mungkin ya. Terus, kita tuh keasikan banget nih ngobrol. Tapi, keasikannya tuh kita yang cerita. Jadi, kayak kita cerita panjang lebar soal kehidupan kita, apa yang kita lakukan. Tapi, kita nggak memperhatikan nih, respons dia terhadap cerita kita tuh kayak gimana. Apakah dia memang tertarik, terus-terusan dengerin kita cerita? Atau mungkin sebenarnya dia udah nunjukin tanda-tanda kebosanan. Misalnya, mulai mainan HP, atau nguap yang ditutup-tutupin gitu ya. Atau mungkin yang lainnya. Jadi, kalau kita bisa ngebaca situasi, kita jadi tahu kita harus bertindak apa. Apakah kita harus berhenti dulu? Kemudian mungkin kita bertanya balik gitu ya. Karena mungkin dia juga punya cerita yang perlu didengarkan, dan ya kita juga jadi tahu kondisinya dia kayak gimana. Makanya ini masuk ke poin yang terakhir nih. Tadi kan aku bilang, kalau mau makin pintar, harus banyak baca. Tapi di sini, aku sih mau ngasih tahu juga ya, kalau kita tuh jangan terus-terusan baca melulu, tapi kita juga harus perbanyak mendengarkan, atau menyimak. Karena membaca itu sendiri kan sebenarnya, apa ya, istilahnya tuh kayak kita membacakan sesuatu untuk diri kita sendiri. Kalau aku lihat di KBBI, salah satu definisinya membaca itu tuh adalah mengucapkan. Jadi bisa kita mengucapkan apa yang kita baca ke diri kita sendiri, atau mungkin kita mengucapkan hal-hal yang ada di dalam pikiran kita ke orang lain. Nah, kalau kita ngomong terus, kapan kita belajarnya gitu kan? Padahal kan sebenarnya, untuk kita bisa makin pintar juga, kita ya harus terus banyak belajar. Makanya nih, ada hal lain juga yang harus kita lakukan selain membaca, yaitu mendengarkan atau menyimak. Bisa misalnya kita dengerin podcast, nontonin talks di YouTube, atau mungkin kita ngobrol sama orang lain, tapi intensi kita tuh adalah untuk mendengarkan cerita-cerita dari mereka. Nah, dari dengerin cerita-cerita mereka, pengalaman-pengalaman mereka, itu tuh otomatis kita jadi akan punya pertanyaan baru, terus juga punya wawasan baru yang nantinya bisa kita sampaikan juga ke orang lain lagi. Dan moga-moga juga, sumbu-sumbu pendek nih yang ada di pikiran kita ini bisa jadi lebih panjang juga. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Kalau misalnya kamu suka dengan videonya, boleh di-like. Kalau nggak suka, di-dislike juga nggak apa-apa. Tapi kalau kamu merasa video ini bermanfaat, pokoknya share videonya ya, ke media sosial, biar teman-teman kamu yang membutuhkan juga bisa menonton. Dan terakhir, jangan lupa subscribe channel YouTube Potluck Podcast Collective, tekan tombol lonceng notifikasi, biar nggak ketinggalan kalau ada video baru, terus follow juga di Instagram, at Potluck Podcast. Sampai jumpa lagi. Dadah! Sub indo by broth3rmax